Kisah Pendekar Bongkok, Jilip 31 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 Kembali dia menyandarkan diri kepada kekuasaan Tian Apabila memang Tian menghendaki, jangankan hanya sebuah lengan kirinya Meski seluruh tubuhnya dihancurkan, biar nyawanya dicabut, diarlah, dia menyerah penuh kepasrahan Begitu ada penyerahan yang tulus ini, dia pun merasa aman dan tenteram Pikirannya menjadi terang dan tenang sekali Tanpa mengingat sedikit pun lagi mengenai lengan kiri yang buntung Dia menggunakan tangan kanan meraba-raba dan akhirnya dia menemukan lubang di atas kepalanya Ada lubang sebesar ibu jari kaki pada peti itu dan ketika dia meraba dengan jari telunjuk Dia tahu bahwa lubang itu tersambung sebatang tabung ke atas dan agaknya itulah yang menyebabkan dia tidak mati kehabisan nafas Hawa udara segar masuk dari tabung itu Dia mencoba untuk menggerakkan tangan kanan dan kedua kakinya untuk mencoba kekuatan peti itu Akan tetapi ternyata tenaganya lemah sekali Dan dia teringat bahwa sebelum ini, kalau dia mengerahkan tenaga, bukan saja tenaganya lemah, akan tetapi juga dadanya terasa nyeri Agaknya penyakit itu sudah sembuh Akan tetapi tenaganya masih tetap lemah, seolah-olah semua tenaga singkangnya sudah lenyap Dan dia pun kini teringat bahwa ada orang yang mengobatinya Camundi Lama, pendeta yang kurus tinggi itu, yang mengobatinya di dalam kamar tahanan Ah, benar Ketika itu tabib yang baik itu sedang mengobatinya, lalu muncul Kim Sim Lama dan Tibet Ingo Ho, dan Kim Sim Lama menotoknya Hem, mereka memasukkan aku ke dalam sebuah peti, seperti peti mati bentuknya, dan melihat gelapnya, dan mencium bau tanah ini, dengan tabung memasukkan udara segar Hem, agaknya peti ini berada di dalam tanah dia terbelalak, namun tetap saja gelap gulita Ahaha, mereka telah menguburkan aku Mereka mengubur aku hidup-hidup Kembali perasaan khawatir dan takut menghantuinya, akan tetapi hampir berbarengan, kesadaran menyerahkan diri kepada Tian mengusir itu semua Dia harus pasrah, dan percaya sepenuhnya akan kekuasaan Tian Kekuasaan Tian berada di manapun juga, demikian pernah Pek Sim Sian Su berkata, di tempat yang paling tinggi maupun paling rendah, di dalam benda yang paling besar sampai yang paling kecil, di atas langit maupun di bawah bumi Di bawah bumi, ah, di sini pun ada kekuasaan Tian Ya Tian, hamba menyerah, hamba pasrah, apapun yang Tian kehendaki jadilah di dalam hati si Elyong bersorak dan pikirannya pun menjadi semakin terang Dia mulai menggunakan pikirannya kembali Jelas, dia berada di dalam sebuah peti dan peti itu dikubur Entah mengapa, petinya berlubang dan ada tabung yang memasukkan hawa udara segar Orang tidak menghendaki dia cepat mati Tentu ini perbuatan Kim Sim lama, akan tetapi untuk apa dia tidak tahu dan tak berferniat menyelidiki karena hal itu akan sia-sia saja Yang penting sekarang harus mencari jalan untuk keluar dari tempat ini secepatnya Kembali dia menggerakkan kedua kaki beserta sebelah tangannya untuk mencoba memecahkan peti Akan tetapi ruangan itu terlalu sempit dan tenaganya pun terlalu kecil Percuma saja, pikirnya Dan pula, andai kata peti itu dapat dipecahkan, dia tetap masih di dalam tanah Lebih celaka, kalau sampai tabung hawa itu patah dan kemasukan tanah Tentu dia tidak akan dapat bernapas lagi dan itu berarti kematian yang mengerikan Tidak, dia tidak boleh terburu nafsu, tidak boleh putus harapan Kalau orang memasang tabung itu, berarti ada orang yang tidak menghendaki dia mati dan tentu mereka pun akan mengeluarkannya lagi sebelum dia mati Dia kemudian mengingat-ingat percakapannya dengan tabib cibet itu Dia terkena racun penghilang ingatan, akan tetapi agaknya racun itu telah kehilangan daya kerjanya Maka sekarang dia dapat mengingat-ingat lagi Dan menurut tabib itu, dia juga keracunan Darahnya keracunan sehingga dia sudah kehilangan tenaga singkangnya dan setiap kali mengerahkan tenaga Tadinya dadanya terasa nyeri Sekarang, dada itu telah tidak nyeri lagi, namun tenaganya masih belum pulih Tentu tabib itu telah berhasil mengobatinya, namun belum sembuh sama sekali sehingga baru rasa nyerinya yang hilang Tenaga singkangnya belum kembali Kembali dia menggerakkan tangan kanan, menekan ke arah peti Krek, krek, peti itu retak oleh dorongannya Tenaga biasa, bukan tenaga singkang Akan tetapi karena memang dia memiliki tubuh yang terlatih, tenaganya cukup besar Begitu terdengar suara berkeretekan, peti sedikit terbuka sehingga ada tanah dan pasir masuk dan menimpa mukanya Dengan cepat dia memejamkan metu dan menggunakan tangan kanan membersihkan muka Selaka, pikirnya Kalau dia berhasil memecahkan peti itu, dia akan tertekan tanah dan pasir, dan akan mati kehabisan hawa udara Kini dia malah tidak berani bergerak sama sekali karena setiap kali bergerak agak keras, ada tanah dan pasir jatuh ke dalam peti yang sudah retak itu Tenang, Sialiong, tenanglah dan pergunakan akalmu Akal juga pemberian Tian yang harus dipergunakan pada saat yang dibutuhkan, seperti saat sekarang ini Dia memang sudah menyerah dan pasrah sepenuhnya kepada Tian Tetapi di samping itu dia harus berik setiar, berusaha menggunakan segala alat yang ada padanya, pikirannya, akalnya, tenaganya yang ada pada seluruh tubuh Kekuasaan Tian membimbing, akan tetapi bimbingan itu pun tentu disalurkan melalui alat-alat yang ada padanya Dia pun mengingat-ingat, dia sedang berada di dalam bumi, di dalam tanah Tiba-tiba teringatlah dia akan pelajaran yang pernah diberikan Pelsim Siansu kepadanya Yaitu pelajaran tentang tenaga-tenaga mukjidat yang berada dalam malam semesta ini Tenaga dasyat yang terdapat dalam api, dalam hawa, dalam logam, dalam tanah, dan dalam air Di dalam tanah terdapat tenaga yang maha dasyat, demikian kata gurunya itu Tenaga inti bumi Tenaga inilah yang menghasilkan segala zat, segala makanan, segala benda di dunia ini Yang menghidupkan tumbuh-tumbuhan, yang mengeluarkan hawa panas, yang mengeluarkan apa saja Bumi nampak lemah dan diam Namun segala yang nampak ini berasal dari bumi dan akan kembali ke bumi pada akhirnya Bumi mengandung tenaga dan daya tarik yang hebat, mengandung energi yang maha dasyat Dalam bumi, di dalam tanah, terdapat kekuasaan Tian, yaitu energi yang maha dasyat itu Dia hanya tinggal menyerah dengan pasrah, dan kalau Tian menghendaki, maka tentu dia akan kebagian sedikit tenaga dasyat itu Sedikit saja, akan tetapi telah cukup untuk membuat dia keluar dari dalam kurungan maut itu Mulailah Sye Leong mengatur pernafasan melalui lubang dalam tabung itu, mulailah dia menghimpun hawa murni dan membangkitkan tenaga saktinya Perlahan-lahan, dengan penuh penyerahan kepada Tian Yang Maha Kasih, dia mulai merasakan adanya hawa yang hangat memasuki tubuhnya melalui napas yang dihisapnya Hawa yang hangat ini berputar di dalam pusarnya, seolah-olah membangkitkan kembali tenaga saktinya yang nampaknya tertidur itu, dan hawa murni yang terhisap olehnya itu sekarang bercampur dengan sesuatu yang belum pernah dirasakannya Berbeda dengan hawa murni yang dihimpun ketika dialatihan di atas sana, di atas tanah Kini ada sesuatu yang kadang panas kadang dingin, kadang menyesakan dada, terbawa masuk ke dalam tubuhnya, berkumpul di dalam pusar Dia tidak tahu bahwa tanpa disadarinya, tanpa disengaja, dia mulai menghimpun tenaga inti bumi Itulah kekuasaan Tian Yang sudah diakininya Agaknya Tian menghendaki demikian sehingga tanpa disengaja, nampaknya secara kebetulan saja, Sialiong sudah berhasil menghimpun tenaga inti bumi sewaktu dia dikubur hidup-hidup dalam peti Dan kebetulan sekali pula, sesungguhnya bukan kebetulan melainkan sudah digariskan dan diatur oleh kekuasaan Tian Pada saat itu racun dalam darahnya mulai dibersihkan oleh obat yang dimasukkan ke dalam perutnya oleh camun di lama Darahnya sudah bersih kembali dan ketika tenaga singkangnya perlahan-lahan pulih Kebetulan saat itu dari pengaturan pernapasan, dia menghimpun tenaga inti bumi yang segera bersatu dengan tenaga singkang yang sudah ada dalam tubuhnya Akan tetapi Sialiong tak merasakan semua itu Dia hanya memusatkan perhatian pada pernapasannya, sambil menyerahkan segala sesuatunya kepada Tian, bagaikan orang yang benar-benar sudah mati Li Bong-tek memang seorang pria yang gagah perkasa dan penuh keberanian Dia berhasil menghadap Dalai Lama bersama Sialan Hang dan mendengarkan penjelasan Kini taulah dia bahwa semua peristiwa yang menimpa para tosu dari Himalaya yang sudah mengungsi ke Kunlun San Juga yang menimpa Kunlun Pei sendiri adalah suatu muslihat belaka dari para pemberontak di Tibet Untuk mengelabdobimete umum dan melakukan fitnah kepada Dalai Lama, agar Dalai Lama dimusuhi banyak pihak Akan tetapi dia tidak peduli akan semua masalah itu Dia tidak ingin mencampuri urusan pemberontakan di Tibet, tidak membela Dalai Lama, namun juga tidak membantu para pemberontak Dia hanya ingin mengajak Sialan Hang bertemu dengan adiknya yang dicari-carinya, yaitu Sialiong, dan juga mencari puterinya, Yao Bisian Karena tidak bermaksud mencampuri urusan pemberontakan melainkan urusan pribadi, maka Li Bong Tek tidak ragu-ragu atau takut-takut untuk pergi mengunjungi sarang Kim Simpang yang memberontak terhadap Dalai Lama Dia terpaksa mengajak Sialan Hang yang tidak mau ditinggal dan ingin pula mencari sendiri adik dan puterinya Pria perkasa berusia 36 tahun itu dan janda muda jelita berusia 33 tahun itu melakukan perjalanan dengan tenang dan tenteram Mereka sudah yakin akan cinta kasih masing-masing, maka melakukan perjalanan berdua merupakan suatu yang selain membahagiakan, juga mendatangkan perasaan tenteram dan penuh damai Melakukan perjalanan berdua merupakan suatu kebahagiaan yang membuat matahari bersinar lebih cerah, warna-warna lebih terang, suara apapun menjadi lebih merdu Dunia nampak lebih indah daripada biasanya Pada pagi hari yang cerah itu, mereka sampai di lereng sebuah bukit dan dari lereng itu mereka dapat melihat ke bawah Pemandangan alam di pagi hari itu teramat indahnya Dari lereng bukit itu mereka dapat melihat telaga yang so dengan airnya yang berkilauan tertimpa sinar matahari pagi Bukit-bukit di sekitar telaga itu dipenuhi dengan warna kehijauan dengan titik warna beraneka macam Musim bunga telah tiba dan sekarang bukit-bukit itu ditumbuhi banyak sekali pohon yang berbunga indah Dari kongka lama mereka telah mendengar keterangan jelas tentang letak sarang kim simpang Mereka tahu bahwa sarang itu berada di bukit ini Dan perhitungan mereka memang tidak salah Selagi mereka menikmati keindahan pemandangan alam di bukit itu Tiba-tiba terdengar suara banyak orang dan tempat itu sudah terkepung oleh belasan orang pendekta lama yang memegang bermacam senjata Wajah para pendekta ini tidak menyeramkan, namun cukup bengis Li Bongtek berpura-pura kaget walaupun dia sudah dapat menduga bahwa mereka tentulah anak buah kim simpang Dia menjura kepada mereka semua, lalu berkata, maafkan kalau kami menganggu Cui Suhu, para pendekta sekalian Kami adalah dua orang yang bermaksud pergi bersembah yang ke kuil kim simpang Dapatkah Cui menunjukkan jalannya ke kuil itu? Dari kongka lama Li Bongtek juga sudah mendengar bahwa sarang kim simpang itu tersembunyi di belakang sebuah kuil milik kim simpang yang sesungguhnya hanya merupakan kedok belaka Oleh karena itu, ia tadi mengajak Lan Hong untuk mengambil jalan memutar, tidak datang dari depan, melainkan hendak mencari jalan dari belakang kuil Mendengar ucapan Li Bongtek ini, belasan orang pendekta lama itu memandang dengan alis berkerut penuh kecurigaan Lalu seorang di antara mereka yang memimpin rombongan berkata, jalan menuju ke kuil adalah jalan raya yang sudah ada dari kaki bukit Kenapa Jiwi tidak mengambil jalan itu melainkan berkeliaran di tempat ini? Di sini merupakan wilayah kekuasaan kami, dan tidak seorang pun boleh berkunjung di sini tanpa seizin kami Li Bongtek mengangkat kedua tangan memberi hormat Maafkan kami berdua Kami tidak sengaja hendak melanggar wilayah kekuasaan Cui Karena sangat tertarik oleh pemandangan yang indah dari sini, maka kami berdua tidak melalui jalan raya dan Katakanlah apa keperluan Jiwi yang sesungguhnya, kalau tidak, terpaksa kami harus menangkap Jiwi dan kami ajak menghadap para pimpinan kami yang akan menentukan selanjutnya Li Bongtek sudah hendak marah, mukanya sudah menjadi kemarahan Melihat ini lanhang menyentuh lengannya, kemudian ia pun melangkah maju dan berkata dengan lembut Harap Cui Suhu suka memaafkan Kami sama sekali tidak hendak mengganggu Cui, kalian Kami datang selain untuk bersembahyang, juga untuk mencari seorang adikku Dia seorang pemuda bongkok bernama Sieliong dan Pendekar bongkok seru seorang di antara mereka karena kaget Mendengar ini, lanhang dan bongtek girang sekali Benar dia Pendekar bongkok Dialah yang kami cari, kata Li Bongtek Dapatkah Cui memberitahu di mana dia? Akan tetapi begitu mereka mendengar bahwa yang datang ini adalah anggota keluarga pendekar bongkok Para pendekar itu sudah memandang Li Bongtek dan Sielanhang sebagai musuh yang tentu datang dengan maksud akan membebaskan pendekar bongkok yang pernah menjadi tawanan Kim Simpang Mereka sudah mengepung dan seorang dari mereka berlari menuju ke sarang untuk melapor Melihat sikap mereka yang mengacungkan senjata dan mengepung, Li Bongtek lalu mengerutkan alisnya Dia berdiri tegak dan berkata dengan suara lantang Cui tentulah orang-orang Kim Simpang Ketahuilah bahwa aku bernama Li Bongtek, seorang murid kunlunpai, dan ini adalah Sielanhang, kakak perempuan dari pendekar bongkok Kami sama sekali tidak mempunyai urusan dengan Kim Simpai, kami hanya mencari adik kami itu Akan tetapi, para pendekar itu mengepung semakin ketat Jiwi harus menyerah untuk kami tawan dan kami hadapkan kepada pemimpin kami Hanya beliau seorang yang akan menentukan apakah Jiwi bersalah ataukah tidak Menyerahlah daripada kami harus menggunakan kekerasan Hem, kalian ini orang-orang yang berpakaian pendeta Akan tetapi sikap dan tingkah laku kalian seperti perampok-perampok saja Kami tidak bersalah apapun, bagaimana harus menyerah menjadi orang tangkapan? Kami tidak mau menyerah sambil berkata demikian Li Bongtek sudah mencabut pedangnya yang bersinar merah Sielanhang juga mencabut pedangnya Karena ia tahu pula bahwa menyerah kepada orang-orang ini berarti membiarkan diri terancam bahaya Mereka adalah pemberontak Kalau sudah menawan orang tentu tidak mudah melepaskannya lagi begitu saja Ia pun siap mengamuk di samping Li Bongtek untuk membela diri Hem, terpaksa kami menggunakan kekerasan bentak pemimpin rombongan Empat orang sudah menerjang dengan senjata mereka kepada Li Bongtek Dan dua orang juga menerjang ke arah Sielanhang Berbagai macam senjata mereka lantas berkelebat menyerang dengan serentak Terang-terang-terang Bunga api berpijar ketika Li Bongtek menggerakkan pedangnya menangkis Sinar merah berkelebatan dan empat orang pendeta itu berseru kaget Mereka berloncatan mundur karena senjata mereka telah buntung ketika bertemu dengan pedang di tangan pendekar Kunlunpai itu Dua orang yang menyerang Sielanhang juga mendapatkan perlawanan keras Bukan saja wanita cantik itu mampu mengelak dan menangkis Bahkan dia membalas dengan hebat dan sebuah tendangan kakinya sempat membuat seorang pengeroyok terhuyung dan memegangi perutnya Para pendeta itu menjadi marah sekali Akan tetapi sebelum mereka itu menyerang lagi Tiba-tiba terdengar seruan yang amat berwibawa Tahan semua senjata Para pendeta itu mengenal suara Kim Sim lama dan mereka segera berloncatan ke belakang dan menghentikan serangan mereka Li Bongtek dan Sielanhang cepat berdiri saling mendekati agar dapat saling bantu jika mereka dikeroyok lagi Li Bongtek yang amat mengkhawatirkan keselamatan Sielanhang Menggunakan tangan kirinya menyentuh lengan wanita itu Seperti hendak menenangkan hatinya dan meyakinkan bahwa dia berada di situ dan akan selalu melindunginya Dan kini mereka memandang kepada pendeta lama yang tinggi kurus dan tua renta itu Pendeta lama itu walaupun sudah tua, mukanya kemerahan dan segar seperti muka kanak-kanak, hampir sama merahnya dengan jubahnya yang lebar Li Bongtek sudah mendengar pula keterangan dari Kongka lama, pengawal Dalai lama Maka dia dapat menduga dengan siapa dia kini sedang berhadapan Dia cepat mengangkat kedua tangan ke depan dada, memberi hormat dan melihat ini, Sielanhang juga mencontohnya Mereka memberi hormat kepada Kim Sim lama, dan Li Bongtek berkata dengan suara lantang namun mengandung penghormatan Kalau kami tidak salah menduga, Lo Chiampo tentulah yang terhormat Kim Sim lama Terimalah hormat kami, Lo Chiampo Kim Sim lama membungkuk sedikit Omi Tohut, orang muda yang gagah, si Chu sudah mengenal Pin Cheng, aku Tetapi kalian berdua orang-orang muda secara berani sekali memasuki tempat larangan kami Siapakah kalian dan ada keperluan apa maka kalian berkeliaran di sini? Tadi dia sudah mendengar laporan seorang anak buahnya Karena mendengar bahwa pendekar yang dikeroyok itu seorang murid Kunlun Pai yang berkepandayan tinggi Dia pun cepat keluar melerai perkelahian itu dan kini Kim Sim lama ingin mendengar sendiri pengakuan Li Bongtek Dengan lantang Li Bongtek memperkenalkan diri Saya bernama Li Bongtek, murid Kunlun Pai yang menerima perintah para suhu di Kunlun Pai untuk melakukan penyelidikan mengapa para pendeta lama telah memusuhi Kunlun Pai, disamping memusuhi para tosu dan pertapa lain Dan sahabat saya ini bernama Sialan Hong, kakak kandung dari pendekar Bongkok dan ia datang untuk mencari adiknya itu Kini kami berhadapan dengan Lo Chiampu Kim Sim lama dan kami mengharap Lo Chiampu akan sudi membantu kami dengan keterangan tentang kedua hal itu Kim Sim lama mengangguk-angguk dan mengeluarkan suara ketawa di Kulun Lalu dia berkata, Omi Tohut, tidak keliru kalau Li Si Chu berdua minta keterangan dari Pincheng Akan tetapi, tidak enak bicara di luar begini Marilah, kalian ikut dengan Pincheng Kita berbicara di dalam dan Pincheng akan memberi keterangan yang selengkapnya tentang kedua hal yang kalian pertanyakan itu Biarpun dia maklum bahwa mereka berdua memasuki sarang harimau dan naga yang penuh bahaya Namun Li Bongtek bersikap tenang Dia yakin bahwa Kim Sim lama tentu tidak akan melakukan tindakan yang sembelarangan setelah mengetahui bahwa dia adalah utusan Kunlun Pai Betapapun juga, dia yakin bahwa nama besar Kunlun Pai masih memiliki wibawa yang cukup kuat Mereka diajak memasuki ruangan belakang kuil di mana Kim Sim lama mempersilahkan mereka duduk Kim Sim lama duduk menghadapi mereka dan di belakang Kim Sim lama duduk pula tiba penggauho dan kitok lama Sedangkan para pendekta lain tidak ada yang ikut mendengarkan Setelah memperkenalkan enam orang pendekta lama itu sebagai para pembantunya Kim Sim lama lalu berkata dengan suara tenang Si Chu, orang gagah, sekarang Pin Cheng ingin lebih dahulu menjelaskan mengenai sikap bermusuhan yang diperlihatkan oleh para tokoh lama dari Tibet kepada para pertapa, Tosu dan bahkan Kunlun Pai Untuk itu, sebagai saksi, biarlah Pin Cheng mengundang seorang pertapa dan Tosu untuk hadir di sini Kitok lama, panggil tai yang suhu ke sini Kitok lama, pendeta yang pendek kecil itu keluar dari ruangan dan tak lama kemudian dia sudah datang kembali bersama seorang Tosu Li Bong Tek dan Sialan Hang lalu memandang kepada Tosu itu Seorang kakek yang berusia kurang lebih 60 tahun, kepalanya hampir gundul dengan rambut amat pendek, berjubah seperti seorang Tosu, tubuhnya tinggi besar dan berwajah tampan Di punggungnya tampak sepasang pedang Tai yang suhu memberi hormat kepada Kim Sim lama, kemudian dipersilakan duduk di sebelah kanannya oleh pemimpin itu Si Chuli Bong Tek dan Toa Nio, nyonya, Sialan Hang, ini adalah sahabat kami yang bernama Tai yang suhu Dan dia adalah salah seorang Tosu yang dahulu bertapa di Himalaya dan dia mengetahui segala hal yang telah terjadi Lo Chiam Pua, terus terang saja, yang ingin saya ketahui hanyalah mengapa para pendeta lama memusuhi Kunlun Pai Padahal selamanya Kunlun Pai tidak pernah mencampuri urusan para pendeta lama di Tibet Ada pun urusan lain dengan pihak lain, kami dari Kunlun Pai tidak berhak mencampuri, kata Li Bong Tek Omi Tohut, bersabarlah, si Chiu, semua ini tentu ada hubungannya Dan karena pelaksana utama ketika Dalai lama memusuhi para Tosu, Pertapa dan juga Kunlun Pai hadir di sini Sebaiknya kalau si Chiu mendengarkan sendiri keterangan mereka Tai Kulama, engkau wakili Tibet Ngo Ho untuk turut pula memberi penjelasan tentang tugas kalian yang merupakan perintah Dalai lama Tai Kulama yang berperut gendut, orang pertama dan tertua dari Tibet Ngo Ho, segera berkata dari tempat duduknya Si Chuli Bong Tek harap suka mendengarkan dengan sabar Terus terang saja, sampai sekarang kami Tibet Ngo Ho masih merasa menyesal kenapa dulu itu kami mentaati perintah Dalai lama yang makin lama menjadi semakin lalim itu Kami sudah mengingatkannya bahwa dahulu, di waktu masih kecil, ketika dia ditunjuk sebagai calon Dalai lama yang baru Para Pertapa Himalaya sudah bermaksud membela penduduk dusun yang hendak mempertahankan dia Bahwa para Pertapa itu bermaksud baik walaupun dalam pertempuran itu akhirnya beberapa orang pendekta lama tewas Akan tetapi, dia tidak peduli dan memaksa kami untuk menuntut balas, menyerang dan membunuhi para Pertapa di Himalaya Bahkan kemudian, makin dewasa, Dalai lama menjadi semakin buas dan dia memaksa kami untuk melakukan pengejaran terhadap para Pertapa dan Tosuh Himalaya yang melarikan diri mengungsi ke Kunlun San Karena itulah, maka kami sampai bentrok dengan Kunlun Pai, dan semua ini adalah gara-gara kelaliman Dalai lama Akhirnya kami menyadari hal itu dan kami pun meninggalkan Dalai lama, bersama-sama membantu Suhu Kim Sim lama untuk menentang Dalai lama yang lalim itu Oleh karena itu, ketahuilah bahwa kami hanyalah pelaksana, sedangkan yang bertanggung jawab terhadap para Tosuh, Pertapa maupun Kunlun Pai, sepenuhnya adalah Dalai lama Li Bongtek mengerutkan alisnya Sungguh keterangan ini merupakan kebalikan dari apa yang didengarnya dari Dalai lama Siapakah yang benar? Pada saat itu, Tai Yang Suhu berkata dengan suaranya yang lembut Semua yang diceritakan Tai Kulama itu benar, Li Si Chu Pintu, saya, sendiri dahulu merupakan seorang di antara para Tosuh Pertapa yang pernah melarikan diri mengungsi dan bahkan menjadi musuh Tidak Pengkauhou yang pada saat itu menjadi petugas yang melaksanakan perintah Dalai lama Setelah mereka meninggalkan Dalai lama, barulah kami bersahabat dan Pintu menjadi saksi akan kelaliman Dalai lama Karena itu, maka Pintu bersedia membantu gerakan Kim Sim lama yang hendak menentang kelaliman Dalai lama dan Pintu harapkan agar para Pertapa dan Tosuh mau membantu pula untuk menghadapi Dalai lama yang jahat Li Bongtek menjadi semakin ragu Kalau Dalai lama benar, kiranya tidak mungkin timbul pemberontakan dari para pendeta lama ini Apakah dia harus menghadapi lagi Dalai lama dan bertanya kembali? Selagi dia meragu, Sialan Hang yang ingin sekali mendengar tentang adiknya, bertanya Lo Ciam Pua tadi mengatakan bahwa Lo Ciam Pua tahu tentang adik saya, yaitu pendekar Bongkok Sialyong Mohon petunjuk Lo Ciam Pua, sekarang di mana adanya adik saya itu Omi Tohut, harap Tohanyo bisa menguatkan hati Ada berita yang menyedihkan tentang pendekar Bongkok Dia sudah tewas oleh Dalai lama dan kaki tangannya Ah sepasang netel Lan Hang terbelalak dan wajahnya berubah pucat sekali Tidak mungkin Li Bongtek juga berseru kaget sekali Dia mendengar dari Lan Hang bahwa pendekar Bongkok juga membawa tugas yang sama dengan dia Jika dia bertugas menyelidiki mengapa para pendeta lama memusuh Kunlun Pai Pendekar itu pun menyelidiki kenapa Dalai lama memusuhi para Tosu dan Pertapa Omi Tohut, Pin Cheng selamanya tidak pernah berbohong Pendekar Bongkok datang untuk membalaskan dendam para Pertapa dan para Tosu kepada Dalai lama Dia lalu dikeroyok dan tewas Apabila Jehui, kalian, hendak membuktikan, dapat kalian kunjungi makamnya Ahaha, Liong Teh, adik Liong, benarkah, engkau sudah tewas Lan Hang menahan tangisnya Kemudian bertanya kepada Kim Sim Lama, di mana kuburan adik saya? Marilah, Pinto akan antarkan jika Jehui hendak menyaksikan sendiri Kuburannya masih baru kata Tai Yang Suhu Mendengar ini, Lan Hang segera bangkit berdiri Lito aku, aku ingin menengok makam adikku Li Bo Tok merasa iba sekali kepada wanita yang dikasihinya itu Bersusah payah wanita itu melakukan perjalanan jauh untuk mencari adiknya Dan begitu bertemu hanya melihat kuburannya Dia pun mengangguk kepada Tai Yang Suhu Totiang, terima kasih sebelumnya atas kebaikan Totiang yang hendak mengantarkan kami Mari kita berangkat Keduanya memberi hormat kepada Kim Sim Lama Kemudian bersama Tai Yang Suhu Mereka meninggalkan kubur itu lewat pintu samping Di sepanjang perjalanan, Lan Hang diam saja, menahan tangisnya Akan tetapi Li Bongtek yang merasa penasaran, mencoba untuk mencari keterangan dari Tai Yang Suhu Bagaimana sampai pendekar Bongkok tewas di tangan Dalai Lama dan kaki tangannya Siantai, bagaimana pintu dapat mengetahuinya? Kami semua hanya mendengar saja bahwa pendekar Bongkok menghadap Dalai Lama dan menuntut kepada Dalai Lama yang mengusuhi para pertapa dan tosuhi Malaya yang mengungsi kekunlunsan Dan tahu-tahu, pendekar Bongkok telah tewas dan pintu melihat sendiri ketika jenazahnya sedang dimakamkan di kuburan itu Hanya itulah yang pintu ketahui Selebihnya Dalai Lama yang lebih mengetahui bagaimana matinya pendekar Bongkok Li Yong Telan Hang mengeluh Ia menggunakan ujung lengan baju untuk mengusap air matanya Akhirnya, mereka tiba di taman kuburan itu Sunyi sekali di situ karena taman kuburan itu memang terlepak di luar kota Dan pada waktu itu bukan hari bersembahyang Maka kecuali mereka bertiga tidak ada orang lain yang berkunjung ke situ Sebelum pergi meninggalkan kubil tadi, Tai Yang Suhu sudah membawa Hiyo SWA, Dupa Biting, dan beberapa batang lilin Dia mengeluarkan alat sembah yang sederhana itu dan Li Bong Tek serta Sia Lan Hang melakukan upacara sembah yang dengan sederhana namun hikmat Diiringi tangis Lan Hang perlahan-lahan Melihat kedukaan wanita itu, Li Bong Tek berdiri tegak memandang gundukan tanah kuburan itu sambil mengepal kedua tinjunya Dia merasa penasaran sekali Benarkah ini? Benarkah pendekar Bongkok yang demikian terkenal itu tewas semudah ini? Benarkah yang berada di bawah gundukan tanah ini jenazah pendekar Bongkok? Mendengar ucapan yang merupakan penumpahan rasa penasaran yang tanpa disadari telah keluar dari mulut pendekar Kunlun Pai itu, Tai Yang Suhu mengerutkan alisnya Li Sicu, apakah Sicu masih meragukan kebenaran keterangan kami semua? Jika Sicu masih belum percaya, sekarang juga boleh Sicu membongkar kuburan ini dan melihat apakah benar jenazah pendekar Bongkok yang berada di dalamnya atau bukan? Mendengar nada suara yang keras itu, Li Bong Tek memandang heran kepada Tosu itu Akan tetapi, Lan Hang sudah hanyut pula dalam keharuan dan penasaran, apalagi mendengar ucapan Li Bong Tek tadi Ia menjatuhkan diri berlutut di depan kuburan itu dan berkata dengan suara berduka Adiku Sialiong, kalau benar engkau telah mati, berilah tanda kepadaku agar hatiku tidak menjadi ragu lagi Adiku, ahaha, adiku Sialiong dan sekali ini Lan Hang yang sejak tadi sudah menahan-nahan tangisnya kini terisak-isak Sementara itu, di bawah gundukan tanah itu pun sedang terjadi peristiwa hebat yang tak diketahui seorang pun di luar Sudah tujuh hari lamanya Sialiong bertapa di dalam tanah, dikubur hidup-hidup Dia dapat bernapas melalui lubang yang sengaja dipasang oleh tabib camundi lama yang merasa iba kepadanya Selama tujuh hari tujuh malam itu dia pasrah kepada nasib Bukankah segala sesuatu yang berada di atas bumi itu berasal dari tanah? Bukankah kehidupan segala macam tumbuh-tumbuhan juga bersumber pada tanah? Bumi yang nampak lemah dan tidak bergerak itu sesungguhnya mengandung gerakan hidup yang dasyat, maha dasyat Bumi mengandung energi, mengandung kekuatan yang menyedot segala apapun agar kembali kepadanya Ada tenaga inti bumi yang hebatnya tiada lawan Terkenang akan hal-hal yang pernah diajarkan oleh Pek Sim Sian Su padanya Tentang tenaga inti bumi, tentang kekuatan dasyat yang timbul melalui kepasrahan kepada kekuasaan Tuhan Selama tujuh hari itu Sialiong menghimpun tenaga mukjijat itu Dia sudah pasrah sepenuhnya Tubuhnya lemah, lengan kirinya buntung, ingatannya hilang, darahnya pun keracunan Di luar kesadarannya, tenaga inti bumi telah merasuk ke dalam tubuhnya Tenaga sakti yang dasyat ini sekaligus mengusir semua hawa beracun, membersihkan darahnya Bukan saja memulihkan tenaga saktinya, bahkan menjadikannya beberapa kali lebih kuat Mula-mula dia hanya merasa betapa tubuhnya seperti sebuah balon yang ditiup Terus ditiup hingga rasanya menggembung, makin lama makin kuat, sehingga rasanya seperti hendak meledak Dia tidak tahu betapa pada saat itu, di atas sana, kakak kandungnya, Sialan Hong, sedang menangis dan memanggil-manggil namanya Minta bukti dan tanda bahwa dia telah tewas Sejak tadi dia hanya merasa tubuhnya seperti akan meledak, maka tanpa mempedulikan apapun yang akan terjadi Dia menggerakkan sebelah tangan dan kedua kakinya, meronta dan mendorong serta menendang Dapat dibayangkan betapa kagetnya tiga orang yang berada di depan gundukan tanah kuburan itu ketika tiba-tiba terdengar suara keras seperti ledakan dan gundukan tanah itu mendadak pecah Bagaikan ada bahan peledak yang amat kuat meledak dari dalam gundukan tanah, maka tanah dan batu kerikil berhamburan Sialan Hong menjerit Libong tek sudah menarik lengan wanita itu diajak bertiarap agar jangan terkena tanah dan batu kerikil yang munkrat berhamburan Mereka masih melihat sesosok bayangan orang meloncat keluar dari dalam lubang di bawah gundukan tanah itu Meluncur ke atas dan berjungkir balik lima kali sebelum melayang turun ke atas tanah Ketarat Kau, iblis terdengar tayang suhu membentak Pendetap palsu ini pun terkejut bukan main ketika melihat gundukan tanah itu tiba-tiba saja meledak dan dari dalamnya meloncat seorang yang dikenalnya sebagai pendekar bongkok Masih persis pendekar bongkok seminggu yang lalu, hanya kini pakaian dan rambutnya kusut dan kotor berlumpur, mukanya merah seperti udang direbus, matanya mencorong seperti bukan mati manusia Melihat ini, tayang suhu yang khawatir kalau rahasianya terbuka, segera meloncat maju dan menerjang dengan sepasang pedangnya Dia langsung melakukan serangan maut, menusukan pedang kanan ke arah tenggorokan sedangkan pedang kiri ke arah lambung pendekar bongkok Pada saat itu, Sye Leong masih belum mendapatkan kembali ingatannya sepenuhnya Dia hanya bergerak tanpa perhitungan pikiran lagi, melainkan digerakkan oleh kekuatan mukjijat yang terhimpun di dalam dirinya Ketika pedang di tangan tayang suhu itu meluncur ke arah tenggorokan dan lambungnya, dia hanya mengeluarkan bentakan yang aneh, melengking panjang dan tangannya bergerak ke arah sinar pedang yang menyambarnya Beres! Tubuh tayang suhu terlempar beberapa meter jauhnya, terbanting dan tidak mampu bangkit kembali karena kedua pedang di tangannya yang tadi dia pergunakan untuk menyerang Entah bagaimana sudah membalik dan menancap di dada dan lehernya sendiri Dia pun tewas seketika Leong Telan Hang meloncat menghampiri Sye Leong Akan tetapi, dengan sekali lompatan yang jauh sekali, Sye Leong telah melarikan diri Dia belum ingat siapa wanita itu, dan dia tidak ingin terjadi wanita itu tewas seperti orang yang menyerangnya tadi Dan begitu melompat, dia terkejut sendiri karena lompatannya tidak seperti biasa, amat jauhnya seperti terbang saja Melihat adiknya melarikan diri dengan lompatan yang luar biasa itu, Lan Hang berseru memanggil-manggil dan mengejar Leong Teh, tunggu Leong Teh, akan tetapi dengan beberapa kali lompatan saja, bayangan Sye Leong telah lenyap dan Lan Hong berdiri bingung, tidak tahu ke mana adiknya tadi pergi Leong Teh, sudah berada di dekatnya dan pendekar Kun Lun Pai ini berkata Sudahlah, Hang Moi, tidak ada gunanya dikejar Dia sudah jauh sekali, entah di mana Dia, dia, seperti dapat terbang saja dan tidak mungkin bagi kita untuk dapat menyusul dia Dia masih terpukau karena kagumnya menyaksikan kehebatan pendekar Gong Kok, adik wanita yang dikasihnya itu Dia sudah mendengar bahwa pendekar Gong Kok memiliki ilmu kepandayan yang tinggi, akan tetapi apa yang disaksikannya tadi jauh melampaui dugaannya selama ini Terlalu dasyat ilmu yang dimiliki pendekar Gong Kok itu, tidak lumrah manusia Airh, Lito Ako, apakah engkau tidak melihat lengan kirinya tadi? Dia, dia buntung Airh, adikku, apa yang telah mereka lakukan kepadamu Aku harus mencari Kim Sim Lama, aku harus membalaskan adikku Akanku minta pertanggungan jawabnya Lan Hang menangis Tenanglah, Hang Moi Yang penting, adikmu itu masih dalam keadaan selamat, bukan? Kalau kita kembali ke sana, tentu mereka tidak akan menerima kita sebaik tadi Apalagi Tai yang suhu telah tewas Kita bahkan harus cepat-cepat pergi dari sini Aku hendak menghadap Dalai Lama dan melaporkan segalanya Kim Sim Lama dan pengikutnya itu jelas hendak melempar fitnah kepada Dalai Lama dan mereka berbahaya sekali Mari, Hang Moi, mari kita pergi menghadap Dalai Lama Kemudian baru kita mencari jejak adikmu Sia Liong dan putrimu Bisian Ah, di mana anakku Bisian? Apa yang telah terjadi dengannya? Melihat apa yang menimpa diri adikku, aku sungguh gelisah memikirkan anakku, to aku Hang Moi, kita tetap berusaha untuk mencarinya Dan sementara itu, serahkan saja kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Di samping berusaha mencarinya, kita hanya dapat berdoa, Hang Moi Dan tenangkan hatimu karena bukankah menurut ceritamu, putrimu itu memiliki ilmu kepandayan yang tinggi? Ku rasa ia mampu menjaga diri sendiri Memang benar, to aku Dia lihai dalam ilmu silat Akan tetapi, dia masih muda, kurang pengalaman, dan di dunia ini terdapat demikian banyak orang yang jahat dan keji Li Bong Tek terus menghiburnya dengan lembut dan penuh kasih sayang Melihat ini, perlahan-lahan kegelisahan Lan Hang menipis hingga akhirnya dia tenang kembali Mereka berdua menjenguk ke dalam lubang bekas kuburan Sial Yong Lubang dalam tanah itu kosong dan pendekar Kun Lun Pai itu menemukan sebuah tabung bambu yang sudah pecah-pecah Dia mengerutkan alisnya, menduga-duga apa gunanya benda itu, lalu membuangnya jauh-jauh Kemudian, dia menyeret mayatai yang suhu dan mendorongnya ke dalam lubang bekas kuburan Sial Yong Kemudian, dibantu oleh Lan Hang, dia menimbuni lubang itu dengan tanah yang tadi berhamburan Semua ini mereka kerjakan dengan tergesa-gesa karena khawatir kalau sampai ada yang melihatnya Setelah itu baru kemudian mereka cepat meninggalkan kuburan itu Pergi ke Istana Dalai Lama untuk menghadap pendeta kepala para lama itu Gadis itu dikenal oleh semua orang yang biasa bekerja di telaga Yamso Seorang gadis gila yang menjijikan Baru kurang lebih satu bulan ia muncul di sekitar tepi telaga itu Seorang gadis atau wanita yang sebetulnya masih muda, akan tetapi keadaannya kotor dan seperti seorang gembel gila Pakainya butut, kotor dan dekil, berbau apek lagi Rambutnya saling lekat dan kotor, awut-awutan bagaikan rambut siluman yang menakutkan Menutupi sebagian mukanya yang juga kotor sekali, penuh lumpur Matanya kadang berputar-putar liar, kadang kalah gelisah, kadang pula terbelalak menakutkan, dan ada kalahnya merah karena tangis Orang melihat dia kadang menangis terseduh-seduh, kadang tertawa seorang diri, bicara seorang diri dengan kata-kata yang tidak jelas bahkan tidak karuhan Sekali lihat saja orang sudah tahu bahwa dia seorang wanita muda yang hidup terlantar, terlunta-lunta, seorang gembe menjijikan yang gila Makin dia pandang, orang akan merasa semakin jijik karena olahnya Tidak ada seorang pria pun yang dapat merasa tertarik oleh seorang perempuan seperti wanita gila itu Mereka bahkan menjauh, bukan saja jijik karena bawa pek itu, melainkan juga jijik kalau-kalau wanita gila itu akan merangkul mereka Dia makan apa saja yang dia temukan Ikan-ikan kering, sisa yang ditinggalkan para nelayan Ada kalanya ia meminta-minta dan hanya karena jijik, bukan karena ibad, orang melemparkan makanan kepadanya Tubuhnya kurus kering, sama sekali tidak menarik Tidak ada seorang pun yang tahu bahwa baru sebulan yang lalu, wanita itu merupakan seorang gadis berusia 18 tahun yang hitam manis, dengan bentuk tubuhnya yang menggairahkan Dan tak seorang pun yang tahu bahwa gadis itu memang sengaja berpura-pura gila dan menjadi gembe menjijikan Dia adalah Sameling-ling, gadis peranakan Tibetan yang sudah yatim piatu itu Dia tadinya oleh Sialiong dititipkan kepada Bibi Cili Terpaksa Ling-ling membiarkan Sialiong yang hendak melakukan penyelidikan itu pergi, walaupun ia merasa berat hati Sialiong berjanji dalam waktu bulan akan kembali menjemputnya Setelah lewat sebulan dan Sialiong belum juga datang, Ling-ling minggat dari rumah Bibi Cili Dia pergi mencari Sialiong, satu-satunya pria, bahkan satu-satunya manusia di dunia ini yang dicintainya Ling-ling maklum bahwa di dunia ini banyak berkeliaran laki-laki jahat Terutama sekali bagi seorang wanita yang lemah, apalagi yang memiliki kemudahan dan kecantikan, bahaya itu lebih besar lagi mengancam dirinya Oleh karena itu, ia menggunakan akal, berpura-pura gila, mengotori tubuh dan pakaiannya, bahkan melumuri mukanya dengan lumpur Kadang-kadang ia bahkan sengaja bergaya seperti orang gila yang menjijikan dan menakutkan Dengan kera demikian, benar saja tidak seorang pun pria suri mendekatinya, apalagi mengganggunya Ia lalu berkeliaran di sekitar pantai telaga yang besar itu, setiap hari mencari-cari dan memperhatikan setiap orang Akan tetapi makin hari ia semakin berduka karena tidak pernah ia melihat orang yang dicari-carinya, yaitu seorang pemuda yang punggungnya bongkok Ia tidak berani untuk bertanya-tanya karena maklum bahwa pendekar bongkok amat dikenal orang dan kalau ia bertanya, tentu akan menimbulkan kecurigaan orang Ia hanya mampu menangis dengan sedih, tetapi kalau ada orang melihat ia menangis, ia sengaja lalu memaksa diri untuk tertawa Menangis, tertawa, menangis, tertawa agar ia disangka gila dan bebas dari gangguan orang Makin hari ia semakin kurus karena makin berduka dan hampir tidak makan kalau tidak perutnya memaksanya sekali Ia tidak pernah putus asa karena ia menaruh keyakinan besar bahwa Siel Leong tak mungkin dapat melupakannya dan meninggalkannya begitu saja Ia tahu bahwa Siel Leong hanya bongkok punggungnya, tidak bongkok hatinya Ia tahu bahwa Siel Leong adalah seorang manusia yang berbudiluhur, dan ia sudah mengambil keputusan untuk hidup di samping Siel Leong selamanya Atau lebih baik ia mati kalau harus hidup tanpa pemuda bongkok itu Leong ko, ah, Leong koko, engkau berada di mana? Apakah engkau tidak merasakan di hatimu betapa selama ini aku mencarimu? Betapa aku mengkhawatirkanmu? Betapa aku merindukanmu? Leong koko, demikian ia meratap-ratap sambil menangis kalau tidak ada orang melihatnya Setiap hari ia mengharapkan, apabila matahari muncul, muncul pula harapan baru di hatinya bahwa pada hari itu ia tentu akan bertemu dengan Siel Leong Kalau malam tiba, ia pun mengharap bahwa besok hari ia akan bertemu dengan pria yang dikenangkannya itu Ia tidak pernah putus asa Tidak, ia adalah keturunan Tibet yang tinggal di pegunungan, di lingkungan yang sangat keras dan sukar sekali Dan keadaan lingkungan yang sukar itu mengembleng bangsanya menjadi bangsa yang tidak pernah putus harapan Hanya orang yang tidak pernah hidup dalam kekurangan, kekerasan dan kesukaran sajalah yang mudah putus asa Ia tidur di mana saja, jauh dari orang lain untuk menghindari gangguan Di goa-goa, di bawah pohon di balik semak melukar Mula-mula dia merasa takut sekali, akan tetapi lambat laun rasa takutnya menghilang, terganti perasaan pasrah Satu-satunya pelita yang menerangi hidupnya hanyalah harapannya bertemu dengan Siel Leong Pada senja hari itu, ketika matahari mulai bersembunyi di balik bukit, ia menuju ke sebuah goa di tepi telaga Goa kecil yang tertutup pohon dan ilalang, yang enak untuk melewakan malam, tidak begitu dingin karena terlindung dari hembusan angin malam Tubuhnya terasa sangat nyaman Sore tadi seorang pelancong dan keluarganya yang membawa makanan dan makan di tepi telaga, memberikan sisa makanan bekal mereka kepadanya Nasi putih dan laupautnya, cukup banyak Ia makan dengan gembiranya Karena perutnya kenyang, dan harapan baru muncul bahwa besok pagi ia akan melihat banyak orang lagi Dan siapa tahu di antara mereka terdapat Siel Leong Karena hatinya penuh harapan dan tubuhnya terasa segar Malam itu ia pun tidur nyenyak Bahkan ia bermimpi, bertemu dengan Siel Leong Kalau ada orang yang berada dekat dengan goa kecil itu Tentu ia akan mendengar betapa dalam mimpinya perempuan gila itu telah menangis terisak-isak Tangis bahagia yang dicurahkan di atas dada pria yang dikasihinya yang hanya terjadi dalam mimpi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!